Pemirsa seorang perempuan menjadi korban penembakan orang tak dikenal di kawasan Tolpaster, Kota Bandung pada Jumat dini hari laru. Satreskim Polrestabes Bandung langsung membentuk tim guna mendalami kasus tersebut dan mencari pelaku penembakan. Belum tuntas dengan kasus begal, kasus kriminal penembakan ala koboi terjadi di Kota Bandung, tepatnya di ruas Jalan Tolpaster, Jumat dini hari kemarin. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung langsung membentuk tim guna mendalami kasus penembakan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut. Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Yoris Maulana menegaskan, penembakan tersebut diduga buntut dari pertengkaran antara rekan korban di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Dago. Dalam peristiwa penembakan tersebut, seorang penumpang perempuan bernama Hani tertembak lehernya hingga peluru tembus mengenai kendaraan. Korban bersama teman-temannya sebanyak lima orang, awalnya terjadi cekcok di depan salah satu tempat hiburan di Kota Bandung. Setelah itu korban berjalan pulang mengarah ke Purwakarta, pada saat memasuki gerbang tol terjadi penembakan terhadap korban. Saat ini kita sudah melakukan pembentukan tim dan juga dipimpin langsung Bapak Kapolrestabes, pembentuk tim akan melakukan pencarian dan pengungkapan terhadap kasus ini. Kini korban penembakan dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, setelah sempat dirawat di rumah sakit Gusti Raci Mahi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV